Sobat Brilio, siapa sih yang tak mengenal Bunda Korla? Sosoknya yang fenomenal akhirnya resmi pulang ke Indonesia. Tentu momen kedatangannya disambut meriah oleh para penggemar Bunda Korla yang sudah lama menantikannya. Diketahui wanita paruh baya tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada minggu 15 Januari kemarin. Dengan segala tingkahnya yang ceria, pemilik nama Cynthia Korla Priscilia tersebut langsung memesan nasi padang saat tiba di Bandara. Ketika live di akun Instagramnya, ia pun terlihat antusias menyantap nasi padang dengan menggunakan tangan. Kita coba ini kelingtingan di Bunda. Memang makan ini, nggak bisa, nggak ada tandingannya. Tersiksalah semua kalian di Eropa, karena ya tersiksa, ya mati sekalian. Maaf su banget aku ngeliat Bunda makan. Kepulangan Bunda Korla ke Indonesia rupanya dalam rangka gelar jumpa fans di TK Kota sekaligus lho. Yaitu Kota Jakarta, Surabaya, dan Medan yang akan dilangsungkan pada akhir Januari 2023 ini. Nantinya, acara pertemuan tersebut bertajuk Korla East Back Party. Harga tiket meet and greet Bunda Korla dipatok mencapai 300 ribu rupiah. Saat Bunda Korla tiba di Jakarta, ia pun langsung dijemput oleh tim Maharani Kemala dan langsung diajak ke hotel. Pasalnya, kondisi Bunda Korla diketahui belum stabil pasca melakukan operasi hidung dan kelopak mata di Turki. Hanya itu, Ivan Gunawan juga tampak menyambut Bunda Korla dengan hangat dan mengirimkan kue ke hotelnya.